Sejumlah kader Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, terdiri dari pengurus DPC, BAK, Ranting hingga pengurus anak ranting mundur jelang pemilu 2024, Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Cibatu, Ade Winanto, mengataka, langkah itu diambil karena sudah tidak sejalan dengan kepimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta. Dia mengatakan, selain 20 kader jajaran BAK Cibatu, ikut mundur juga 10 ketua ranting di Cibatu berikut jajarannya. Di Cibatu jumlahnya bisa ratusan, hal yang sama juga dikatakan, Ketua Serikandi yang juga wakil sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meilani dan salah satu Ketua Bidang DPC, Nani Suryani, menurutnya, Partai Demokrat yang sudah diahuni sejak 2006 sudah tidak nyaman untuk ditempati. Mereka beralasan bahwa pengunduran diri ini karena memang sudah tidak berjalan dengan kepimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, teman-teman, ya semuanya. Pada hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2023, Saya, Ketua DPC Kecamatan Cibatu, berserta seluruh pengurus baik di tingkat kecamatan, ranting, juga HA ranting, Hari ini, hari ini mengururkan diri dari Partai Demokrat. Kemudian, di samping saya, rekan-rekan yang lain, baik itu pengurus DPC maupun PAC yang lain, kemungkinan masih ada yang lainnya yang akan mengururkan diri. Di sebelah kiri saya, Wakil Sekretaris Satu yang juga Ketua Serikani Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri. Kemudian, pengurus DPC Gunani juga mengundurkan diri. Kemudian, Wakil Bendahara Satu DPC Demokrat Purwakarta juga mengundurkan diri. Ini semua ada surat pernyataannya. Kemudian, Sekretaris Bapilu juga mengundurkan diri. Kemudian, Ketua Bidang Diklap, DPC Demokrat Purwakarta juga mengundurkan diri. Semua ada surat pengunduran dirinya. Tadinya, hanya saya yang mau mengundurkan diri. Ternyata, rekan-rekan yang lain juga ikut mengundurkan diri. Dan ini surat pengunduran dirinya beda-beda tanggalnya ya. Jadi, ada yang sebelumnya memang sudah mengundurkan diri. Dan hari ini, saya melakukan konferensi PES menyatakan mengundurkan diri dari Partai Demokrat karena sudah tidak nyaman lagi di Partai Demokrat Purwakarta. Demikian. Apa yang berkaitan dengan pencapresan? Itu masih terlalu jauh sebenarnya kalau untuk pencapresan. Yang jelas, kita sudah tidak nyaman di Partai Demokrat, sehingga kita mengundurkan diri. Apa dari Purwakarta tidak sejalan dengan pusat berkait arah kebijakannya? Kalau itu kan kewenangannya ada di pengurus DPC ya. Mungkin ada sebagian pengurus DPC yang mengetahui hal itu. Cuma, saya sebagai pengurus PAC beserta pengurus yang lain di bawah PAC Cibatu, semuanya mengundurkan diri. Dan ini ada beberapa pengurus juga yang sudah menyatakan mengundurkan diri. Kalau boleh tahu jumlah yang menurunkan diri saat ini dan yang akan menyusul itu ada berapa banyak? Kalau untuk PAC, yang lebih dulu itu sudah ada PAC Kecamatan Nangis. Kemudian untuk Cibatu sendiri, untuk pengurus itu ada 20 orang pengurus PAC, 10 orang pengurus ranting x 10 desa, plus 5 pengurus anak ranting x sekitar 50 atau 60 RW. Itu yang mundur semuanya. Tapi saya tidak menyarankan mereka mundur. Kalaupun mau mereka bertahan, silahkan. Tapi kebanyakan mereka mengundurkan diri. Berarti ada ratusan yang mundurkan? Ada ratusan untuk kandar-kandar demokrat di Kecamatan Cibatu. Plus dengan yang lainnya. Kandar ini tidak nyaman, alasan lainnya apa? Ya itu alasannya internal ya. Nggak baik kalau dikukis. Terus ada pemungkinan hijrah ke partai yang lain mungkin? Kalau itu kita pikir-pikir dulu. Tapi beberapa ketua partai yang lain sempat juga ada menghubungi untuk menawarkan hal itu. Ini selain tidak nyaman, kita juga harus spesifik nih Pak. Alasan pengunduran diri kawan-kawan demokrat ini yang secara politik lah ya Pak. Kalau soal tidak nyaman itu kan umum. Ada yang nggak secara politik? Satu aja penyebabnya mundur. Apa emang sudah tidak simpon dengan kepemurusan DPC atau ketua DPC yang sekarang? Kita sudah tidak sejalan lagi dengan ketua DPC yang sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!